Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Masih dalam semangat kemerdekaan pemirsa ratusan warga kelurahan babakan Ciparai, Kota Bandung belum berhenti memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78 dengan berbagai lomba. Mulai anak-anak hingga orang dewasa tidak ketinggalan menyalurkan semangatnya hari ini. Kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Rifki Nafis yang saat ini sudah berada di Bandung, Jawa Barat. Rifki menjelang sore hari apakah masih ada kemerdekaan aktivitas warga di Kota Bandung di hari peringatan 17 Agustus ini? Selamat sore Egan dan juga pemirsa memang betul sekali ini menjelang sore hari namun semangat justru semakin tinggi dari masyarakat kelurahan babakan Ciparai tempat kali melaporkan yaitu di RWK 06 dimana saat ini masih berlangsung agenda rangkaian lomba 17 Agustus. Dan saat ini dapat dilihat di layar kaca pemirsa sedang berlangsung salah satu lomba yang saya yakin sudah sangat terkenal dan tidak ada yang tidak tahu yaitu Panjat Pinang. Dan ini saat ini memang lomba Panjat Pinang yang digelar di kelurahan babakan Ciparai adalah cabang untuk usia, remaja dan juga dewasa muda. Yang memang ada beberapa hadiah yang digantungkan cukup tinggi di atas dan nantinya para peserta ini akan bahu-membahu, bekerjasama untuk kemudian dapat menaiki tiang pinang ini dan meraih hadiah yang ada di atas. Namun dari tadi kami memang memperhatikan cukup sulit bagi para peserta ini untuk mendapatkan hadiah yang tergantung di atas itu karena memang tingginya yang cukup jauh kemudian juga harus memiliki kekuatan ataupun ketahanan tubuh karena ini harus saling bertumpuk antara satu peserta dan juga peserta lainnya. Dan ditambah lagi kalau kita berbicara tentang Panjat Pinang memang ada oli yang dilumuri di tiang pinang ini sehingga memang membuatnya menjadi sangat licin dan memang dapat disaksikan sendiri ini usahanya masih cukup keras ya kita melihat di layar kaca pemirsa dan masih gagal ternyata lomba Panjat Pinang tapi tidak hanya itu ada berbagai lomba juga yang digelar saat ini bersamaan seperti saat ini adalah lomba dari ibu-ibu RW06 Kelurahan Babakan Ciparai dimana ini mereka mengelilingi kursi kemudian dengan alunan musik ketika musiknya diberhentikan mereka harus duduk di salah satu kursi dimana nanti kalau kursinya ini tidak berhasil diduduki maka itu gugur dan melanjutkan ke babak selanjutnya dimana nanti tinggal tersisa satu kursi yang untuk diperbutkan oleh ibu-ibu dan ini sudah berlangsung cukup lama dan juga sangat meriah tentunya Egan dan juga pemirsa dimana saat ini sudah menyisakan tinggal lima kursi lagi dimana tadi kami perhatikan memang saat mulai itu ada delapan kursi total dan ini kita lihat sendiri kemeriahan dari masyarakat Babakan Ciparai Kota Bandung dimana memang sudah sangat antusias sejak pagi hari setelah mereka melaksanakan upacara bendera peringatan 17 Agustus kemudian dilanjutkan dengan karnaval dan sekarang dilanjutkan dengan lomba-lomba dan ini ada beberapa perlombaan lagi yang baru saja berakhir yaitu lomba makan kerupuk namun memang akan disediakan perlombaan lainnya ini di depan pemirsa saat ini di layar kaca adalah lomba balapan sarung dimana nanti ini ada satu tim dimana berisi tiga peserta yang memasuki sarung untuk kemudian berlomba dari satu titik ke titik lainnya siapa yang paling cepat dan kemudian ini memang masih akan terus berlangsung kami tunggu perkembangannya dan untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari Bandung kembali ke studio terima kasih atas informasinya Rifki Nafis langsung dari Bandung, Jawa Barat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!